Ya, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa penjajahan gaya baru telah terjadi di muka bumi ini. Bukan hanya dengan angkat senjata, tapi menjajah negara lain dengan serangan dari sisi ekonomi yang mematikan dan bisa membuat kondisi stabilitas perekonomian suatu bangsa terganggu dibuatnya. Seperti halnya fakta terbaru dari China, yang justru kini dianggap sejumlah negara, sedang menyalahkan mesin perangnya dari sisi ekonomi lewat e-commerce dan bersiap untuk menjajah ekonomi domestik negara lain. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam bisnis e-commerce China, bakal jajah RI, usaha lokal akan menangis. Kita lihat di set pertama. Nah, ini kita mengamati, sebelum membahas ke arah model penjajahan era saat ini, kita coba intip terlebih dahulu data Asia Link Business yang menunjukkan kekuatan pasar e-commerce China pada waktu saat ini. Menurut Asia Link, terbaru di mana sekitar 632 juta pengguna internet China adalah pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat dan juga terbesar di dunia pada saat ini. Bahkan diperkirakan bahwa penjualan via e-commerce China kini telah mencapai 3,2% dari PDB Tiongkok. Padahal Amerika saja andai diamati begitu ya secara posturnya, di mana kontribusinya masih diangkat 2,7% atau tertinggal jauh dari China. Kita bicara jumlah pembeli online di negara China sendiri saja melalui e-commerce-nya atau e-commerce buatannya terus mengalami peningkatan. Terlihat dari jumlah penjualannya saja, per tahun 2020 telah tembus 840 miliar dolar Amerika Serikat di segmen e-commerce China. Nah disini jadi sudah tidak diragukan lagi, China telah berjaya di negerinya sendiri begitu ya dengan e-commerce dan bersiap berjaya juga di negara lain dengan sejumlah e-commerce andalannya yang kini-kian pula diminati oleh masyarakat. Lalu e-commerce asal China apa saja yang sudah bisa bikin gaduh regulasi sebuah negara. Kita lihat di selanjutnya. Nah ini kita bicara atau terkait e-commerce dan juga aplikasinya, tak lain dan juga tak bukan adalah kemunculan TikTok Shop di Indonesia. TikTok adalah aplikasi yang dimiliki perusahaan asal China yaitu ByteDance yang kini juga tentu sedang digandrungi oleh warga Republik Indonesia. Dari sini sampai-sampai dengan hype-nya, TikTok Shop kala itu juga dikhawatirkan begitu ya bisa memberikan dampak negatif pemerintah RI pun mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop dengan begitu ya dalih di sini masalah perizinan yang berhubungan dengan bisnis e-commerce. Walaupun TikTok Shop kini sudah tidak ada atau resmi diberhentikan oleh pemerintah operasionalnya, tapi apabila ingin berbelanja di TikTok sejatinya juga masih bisa. Walau pengguna TikTok nantinya akan otomatis masuk dalam platform e-commerce lain, yaitu Tokopedia. Bukan hanya TikTok saja, kini juga ada platform e-commerce asal China lainnya yang juga sudah siap masuk ke pasar internasional, yaitu ada Shane, lalu juga ada Temu, dan juga ada AliExpress. Nah di sini tentunya nama-nama yang juga familiar begitu ya. Konsepnya kurang lebih masih sama, di mana China berusaha memasarkan berbagai macam produk dalam negerinya lewat aplikasi-aplikasi ini. Menjual secara lintas negara dengan harga yang tentunya sangat murah. Nah ini dia, yang tentunya dikhawatirkan juga bagi para pelaku usaha domestik di manapun berada, siap-siap barang Anda akan bersaing harga atau perang harga dijajah barang-barang dari China lewat e-commerce besutan mereka. Karena dari e-commerce juga lah begitu ya, China akan melancarkan strategi atau taktik cross-border-nya sebagai cara baru dalam mendapatkan pundi-pundi cuan mereka di negara lain. Lalu bagaimana begitu ya untuk strategi atau taktik cross-border China ini? Kita lihat di selanjutnya. Ya, kita lihat taktik cross-border China lewat e-commerce, di mana layanan-layanan yang akan dilakukan China ke depan adalah melakukan penjualan produk-produk mereka secara lintas batas, lintas negara atau cross-border dengan harga yang sangat miring atau sangat murah di pasaran. Nah ini tentu juga dengan strategi penjajahan baru dari China ini bertujuan untuk mendatangkan sumber pendapatan baru tentunya bagi China begitu ya, cuan-cuan-cuan yang juga dilihat oleh China, saking fokusnya dengan taktik cross-border China, sampai-sampai melakukan penambahan gudang dan juga fasilitas di berbagai negara tujuan market mereka. Pemerintah China juga dilaporkan tak tinggal diam, pihaknya juga ikut mendukung para pelaku usaha sektor e-commerce China untuk dapat meningkatkan manajemen data dan juga cross-border, serta mengoptimalisasi jalur ekspor cross-border mereka dari China ataupun Tiongkok ke seluruh negara di dunia. Ya kalau sudah begini pertanyaannya adalah, sudah siapkah pelaku usaha domestik kita menghadapi kondisi seperti ini ke depannya atau barang Anda akan berkompetisi secara langsung, secara harga dengan barang-barang China yang tentunya dikatakan super murah? Dan akankah pemerintah kita juga berjumpa kembali dengan e-commerce serupa, dengan TikTok shop ke depannya? Jawabannya tentu ada di regulasi pemerintah. Dan lagi-lagi begitu ya, pemerintah harus bijak dalam mengeluarkan regulasi yang ada agar memang iklim bisnis yang equal terjadi di negara kita, baik bagi para pelaku asing maupun domestik, agar memang perekonomian bangsa pun terus tumbuh dan juga mengikuti kemajuan zaman yang ada. Terima kasih telah menonton!